Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Wahyu Hartono disini saya akan menggabar menggunakan AutoCAD pertama-tama kita buka AutoCAD nya lalu kita cari sumbu X dan Y nya tetap biar ke center pencet ini apa namanya porto mode agar sudutnya siku-siku eh ini ya tadi ya lihat ini terus nol tab nol enter kasih ukurannya seratus kali 70 enter setelah itu kita tentukan titik 20 tab 20 enter lalu ke ke arah sini 40 enter ke atas 40 enter 20 enter ke bawah 20 enter enter samping sini kembali lagi kembali saja hubungan ke garis yang awal tadi klik lalu escape lalu kita beri dimension setelah muncul setelah muncul angka 40 seperti ini kita klik lalu geser sesuaikan enter eh apa gus dimension setelah muncul angka seperti ini lalu klik lalu yang lain sama ya kita kan pake muka kita nah pake muka klik terus iya buruk ya usah buruk namun sih yang bukaannya juga gak pakemu makin deh buruk di eh eh yang ini enggak yang ini aja mas teman-teman teman-teman klik yang ini juga sama eh maaf ini langsung 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 bisa coi tapi gak usah lah langsung yang ini aja jemput eh serius serius cek enter lalu klik lalu lalu klik lalu 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 escape lalu lalu untuk memberi tahu sudutnya ini ya gimana guis itu yang atas ini klider lalu mencet atau klik titik ini oh lupa ini di nombakkan aktifkan dulu klik lalu kita ketik disini 0,0 escape salah sorry sorry salah enter eh klik salah klik silah di epj mbak record lah iya cu lalu terang ini pak buku ini pak buku ini cari suaranya terang klik lalu setelah itu 20 2,2 di klik klik lalu sudah selesai lalu gambar yang kedua teman-teman sama yang tadi kita cari langsung aja ya 0,0 tab 0 enter si topnya ukuran berapa tadi 100 sama tab 70 setelah itu kita cari titik kuadran titik kuadran bener kan titik kuadran jatline 90 tab 60 enter kita set ini auto mode ke arah kiri sepanjangnya 80 enter ke bawah 50 enter lalu kita buat sudut bagaimana sudut 10 derajat ke arah sini kita matikan automodenya dulu gimana caranya yaitu dengan shift add ini kan ke atas 90 derajat dikurangi 80 dikurangi 10 jadinya 80 terus shift sudut eh sorry ke bawah tadi berapa 50 enter lalu kesini ini dinaaktifkan dulu kesini shift add panjangnya dulu panjangnya 40 lalu sudutnya sudutnya berapa tadi 90 dikurangi 10 derajat yaitu 80 enter lalu ke arah sini ke arah sini 0 derajat yaitu 80 0 eh emang enggak panjangnya 50 lalu ke arah sini lalu ke bawah langsung kelahin lah seperti ini kemudian ke bawah 20 enter lalu ke arah kiri 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 1 eh 10 enter lalu ke bawah 5 enter ke arah kiri lagi 30 enter lalu kita matikan kita matikan ortomordiannya karena kita akan membuat judut 45 derajat ke bawah oh kita langsungin aja bisa teman-teman panjangnya dulu 20 lalu tap 45 enter nah mantap apa ini pencet ceri temudu ke arah kiri eh ke arah kanan maaf 0 derajat tanyanya 40 enter lalu ke atas langsung tem oh ke 30 panjangnya 30 derajat kita matikan oh maksud ini aja nah kalau udah setelah muncul angka 100 lalu langsung aja arahkan sesuaikan klik sama seperti yang lain ya klik ini juga klik sampai muncul angka seperti ini nah loh kok 21 iya benar ini gak ada ukurannya oh sorry gak ada ukurannya ini 30 klik nah muncul angka 40 klik sesuaikan klik klik ini ada ukurannya gak ada klik ini berapa tadi 5 7 dikit ke huy klik 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 begitu maksudnya oh ininya ke guenung dulu klik klik terus mana tadi yang belum ini klik lalu kita beri kita beri leader klik kita ketik 0,0 0,0 klik lagi lalu kita beri ukuran yang ini terangan di sini di sini di sini klik 9,6 klik terus oke cukup sudah jadi seperti ini ya kurang lebihnya sekian dari saya sekian dari saya silakan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye terima kasih terima